Film ini mengisahkan lelaki tunarungu sebut saja namanya Sojung yang mampu menyatukan lagi sebuah persahabatan yang hampir saja hancur berantakan dan inilah kisahnya Scene dibuka menampilkan sebuah girl band Korea yang cantik jelita hingga banyak lelaki yang ngefans sama mereka termasuk Sojung dan Toto Ada juga si Topeng yang hobinya mencuri poster dari personil girl band tersebut Si Topeng pun berhasil kabur tapi posternya ia jatuhkan beruntungnya si Toto sekarang posternya jadi milik dia Scene pun berganti sebut saja namanya Fitri ia salah satu bintang dari grup band Keong Racun yang sedang dihasut oleh duo serigala Semenjak kejadian itu si Fitri sudah mulai terpengaruh oleh ucapan duo serigala Sementara itu ada serombolan yang mengaku dari Van Bawel salah satu dari personil grup band Keong Racun juga yang akan melempari Fitri dengan telur apesnya Sojung ada di sana kiranya Fitri menganggap Sojung salah satu bagi mereka mereka pun kabur dan di benak Fitri Sojung terlibat hingga dia akan mencari tahu kebenarannya dengan cara mendekatinya karena mereka satu sekolah pesona kecantikan Fitri pun terpancar hingga para lelaki terbuai akan parasnya yang aduhai mempesona termasuk Mimin niat Fitri mendekati Sojung pun berhasil namun Fitri tidak tahu kalau Sojung adalah lelaki yang turna rungu hingga pada akhirnya ia mengetahuinya Fitri pun merasa bimbang apakah Sojung terlibat dalam pelemparan telur tersebut karena Sojung adalah lelaki yang turna rungu tapi Fitri berpikir walau Sojung itu narungu tapi ia bisa melihat maka dari itu semangat Fitri untuk mendekati Sojung bangkit kembali karena Fitri masih yakin Sojung dan Bawel terlibat di dalamnya hingga akhirnya mereka semakin dekat bagaikan Sang Rembulan dan Bintang yang selalu bersama dalam kehangatan kehidupan setiap saat, setiap waktu mereka selalu bersama hingga Sojung merasa baper sama Fitri dalam lamunannya Sojung dikagetkan oleh ibunya ibunya pun merasa aneh dan heran terhadap perilaku Sojung yang tidak biasanya Mimin pun merasa baper atas kedekatan mereka seperti perangkau yang nempel terus Sojung pun mengajak Fitri untuk datang ke rumahnya kesempatan bagi Fitri untuk mencari bukti di rumahnya Sojung bahwa ia terlibat di dalam pelemparan telur kemarin Fitri pun merasa kecewa karena tidak menemukan bukti apapun di rumah Sojung hingga pada akhirnya ibu Sojung mengajak mereka untuk kerja bakti Mereka pun akhirnya ikut kerja bakti ibunya Sojung terlihat sangat senang karena kedekatan mereka berdua setelah ibu Sojung meninggalkan mereka berdua Fitri mulai menanyakan tentang peristiwa pelemparan telur tersebut apakah Sojung termasuk di dalam rombolan tersebut yang didalangi oleh Bawel Teror Manajer Fitri mulai menegur Fitri atas kedekatan mereka dan perdebatan mereka pun bisa dilerai oleh ibunya Sojung Sojung pun merasa kecewa terhadap Fitri karena Sojung mulai menyadari bahwa Fitri mendekatinya hanya untuk mencari tahu tentang keterlibatannya di kejadian waktu itu Sojung pun mulai merasa galau karena Fitri mendekatinya tidak tulus namun ibunya Sojung menghangatkan suasana hatinya yang sedang galau gunda-gulana akibat peristiwa tersebut Sementara itu bos dari duo Serigala berusaha menghasut Fitri untuk keluar dari grupin Keong Racun dan bergabung di manajemen duo Serigala Mereka pun sedang bermain bowling namun mereka tidak dekat seperti dulu lagi karena kejadian waktu itu scene pun berganti ketika rombolan Fen Bawel KW ingin menyerang Fitri kembali untungnya disana ada pahlawan si Sojung Mereka pun hanya terdiam tanpa kata hanya saling menatap satu sama lain lalu Fitri meninggalkan Sojun Fitri pun menemui si Bawel dan menuduh dia sebagai dalang peneroran pelemparan telor Sojun pun akhirnya menemukan siapa dalang dari peneroran terhadap Fitri yang dilakukan oleh Fen Bawel KW ternyata dalangnya adalah bos duo Serigala Sojun pun akhirnya menemui Fitri dan ingin menjelaskan bahwa Bawel bukanlah dalang dari peneroran itu Sojung menjelaskan ke Fitri jangan terlalu percaya terhadap omongan bos duo Serigala percayalah terhadap terhadap seseorang seperti si Bawel yang sahabat sejatinya si Fitri akhirnya si Fitri pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Sojung di pagi yang indah akhirnya Fen Bawel dan Fen Fitri bergabung menjadi satu tanpa adanya sebuah permusuhan karena akan ada konser dari akhirnya Fitri dan Bawel bersatu kembali dalam sebuah persahabatan yang abadi dalam Ruben Keong Racun dan itu berkat Sojung Juri